Oke guys, kembali lagi dengan Novaldi Face Figure Sekarang kita akan melihat dan mengulas sedikit tentang indikasi matahari buatan China ini dikabarkan mengalami kebocoran guys Jadi apasajakah indikasi-indikasi sehingga matahari buatan China ini dikabarkan oleh banyak pihak Mengalami kebocoran yang akan membahayakan umat manusia guys Jadi bagi kalian yang penasaran, tonton video ini dari awal sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like dan kita langsung ke video ini guys Oke guys, kita akan masuk ke video ini guys Dan sumber video ini adalah dari Henry Macid guys Oke, kita play China untuk pertama kalinya berhasil menyalakan reaktor fusi nuklir yang belakangan dijuluki sebagai matahari buatan Reaktor bernama HL2N Tokamak tersebut merupakan perangkat penelitian eksperimental fusi nuklir terbesar dan tercanggih di China Jadi China sudah lama memberitahukan bahwa mereka akan melakukan atau membuat eksperimen tentang matahari buatan mereka ini guys Dan matahari buatan mereka ini dinamakan HL2M Tokamak guys Jadi itulah nama matahari buatan China ini guys Jadi kita lanjut Oke Jadi disini pihak China sebelumnya mengklaim sebelum peluncuran matahari ini sudah mengklaim jika kalau terjadi Kebocoran di matahari buatan ini Maka kebocoran itu tidak akan ada efek yang sangat besar bagi manusia guys Jadi disini mereka sudah mengklaim terlebih dahulu Dan matahari buatan China ini memiliki panas 15 kali lebih dari panasnya matahari sekarang guys Oke kita lanjut guys Sementara reaksi fusi yang digunakan dalam HL2M Tokamak lebih minim risiko Sebab jika terjadi kebocoran yang keluar adalah unsur ringan Jadi katanya dari pihak China tersebut atau dari negara China tersebut mengklaim bahwa Jikapun terjadi kebocoran yang keluar itu hanyalah unsur ringan guys Dan tentunya kecanggihan ini tidak akan bertahan lama guys Karena ini punya masa durasi yang sangat terbatas Karena ini juga namanya buatan manusia guys Jadi pasti mempunyai durasi tertentu Sampai manakah kecanggihan ini akan berlabuh gitu Oke kita lanjut guys Jadi yang berbahaya itu adalah Limba Tritium guys Nah jadi yang dibicarakan itu iyalah Jika Limba Tritium ini mengalami kebocoran Maka inilah yang akan menghasilkan zat radioaktif guys Zat radioaktif itu kan membuat dampak yang sangat besar Apalagi ini adalah matahari buatan terbesar di dunia guys Sehingga zat radioaktif itu kan bisa menyebabkan kanker kulit salah satunya Dan ini bisa memusnahkan manusia jika matahari buatan Cina ini bisa meledak gitu Tentunya ini sangat-sangat mengerikan guys Kalau ini benar-benar terjadi gitu Dan video ini adalah pada saat peluncuran dan peresmian matahari buatan Cina berlangsung guys Jadi sekarang kita akan melihat dari sumber yang berbeda Tentang kabar bahwa matahari buatan Cina ini mengalami kebocoran yang sangat parah Atau yang sangat berbahaya bagi kita semua pada saat ini guys Oke guys kita lanjut Ini sumbernya dari Alpatih Militeri News Jadi disampaikan bahwa indikasi kebocoran terjadi Mengapa sekarang matahari buatan Cina ini diklaim mengalami kebocoran Karena ada indikasi di reaktor utama itu ada penumpukan gas mulia guys Jadi disitu ada penumpukan gas mulia Tentunya penumpukan gas mulia ini akan menyebabkan zat radiologi yang pergi ke atmosfer gitu Jadi hal ini tentu sangat berbahaya Maka oleh karena itu pihak Amerika Serikat atau dari negara Amerika Serikat Mengklaim bahwa terjadinya kebocoran di reaktor utama itu disampaikan Karena adanya terjadi penumpukan gas mulia guys Oke guys kita lanjut dulu guys Reaktor DDF telah diberitahu tentang peningkatan konsentrasi gas mulia tertentu Di sirkuit utama reaktor pertama pembangkit listrik tenaga nuklir Tyson Kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di situsnya Kehadiran gas mulia tertentu di sirkuit primer adalah fenomena yang diketahui Dipelajari dan diatur dalam prosedur operasi reaktor Lanjut perusahaan tersebut Tidak jelas persis dimana penumpukan gas telah terjadi Membuat para ahli menggaruk-garuk kepala tentang seberapa parah masalahnya Jadi disini pun kita gak tau juga ya guys Kondisi sekarang itu bagaimana Karena disampaikan dari sumber ini Bahwasanya para ahli pun sudah garuk-garuk kepala akan hal ini Karena mereka tidak menemukan indikasi bahwa penumpukan gas mulia tersebut Yang terjadi di reaktor utama tersebut guys Jadi kita sekarang gak tau nih penumpukan itu di bagian mana gitu Atau lokasinya dimana kita belum tau nih pada saat ini gitu Oke guys kita lanjut lagi Jelas ada beberapa gas yang bocor dari batang bahan bakar Tetapi apakah bejana tekan yang berisi batang bahan bakar juga gagal Kata Henry Sokolski Direktur Eksekutif Non-Proliferation Policy Education Center yang berbasis di Washington Kepada Al Jazeera yang dilansir Selasa Tanggal 15 Juni tahun 2021 Dan jika anda benar-benar tidak beruntung Apakah bangunan penahanan itu gagal? Karena ketika bangunan penahanan gagal radioaktifitas dapat dilepaskan ke atmosfer dan itu tidak baik Ini yang kita takutkan guys Apalagi pada saat dikabarkan bahwa jika memang terjadi kebocoran Berarti bangunan penahanan ini tidak sanggup menahan matahari buatan ini guys Atau kayak unsur-unsur yang terkandung dalam matahari buatan ini guys Sehingga akan menimbulkan zat radioaktif yang pergi ke atmosfer Dan itu tadi yang kita takutkan Bahwasannya zat radioaktif tersebut akan dapat memusnahkan sebagian besar makhluk yang ada di dunia ini guys Oke guys kita lanjut aja dulu guys Kita lihat dulu gitu Oke Nah ini dia matahari kuantan tersebut guys Nah jadi anak perusahaan EDF tersebut sudah memperingatkan dan melaporkan kepada pihak Amerika Serikat Bahwa ini akan terjadi hal yang sangat berbahaya bagi kita semua guys Karena terjadinya indikasi kebocoran tadi Jadi anak perusahaan EDF tadi memperingatkan bahwa akan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu Oke kita lanjut guys China General Nuclear Power Corp mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa data menunjukkan stasiun Taishan dan lingkungan sekitarnya memenuhi parameter normal Tetapi CNN melaporkan bahwa sebuah surat yang telah dilihatnya kepada Departemen Energi AS dari Pramatem Yang merancang reaktor di Taishan dan terus membantu mengoperasikannya Termasuk tuduhan bahwa China menaikkan batas yang tidak dapat diterima untuk deteksi radiasi di luar fasilitas nuklir untuk menghindari mematikannya kejadian tersebut Jadi dari pihak China mengklaim bahwa penumpukan gas tadi itu tidak ada guys Jadi mereka mengklaim bahwa pada saat ini matahari buatan mereka itu masih dalam kondisi normal dan tidak terjadi apa-apa guys Tapi menurut CNN yang kita dapatkan bahwa di tempat tersebut sudah terjadi indikasi kebocoran karena penumpukan gas tadi guys Jadi berita ini kita tidak tahu benar atau tidak guys karena kita tidak mempunyai data yang sangat valid atau kita bukan sebagai tim investigasi masalah hal ini gitu Cuman kita bisa melihat dan bisa membaca situasi jikalau memang benar matahari buatan China ini mengalami kebocoran Tentunya ini akan sangat berbahaya bagi kita semua guys Jadi makhluk hidup yang ada di dunia ini bisa jadi akan memiliki dampak negatif dari efek kebocoran pada matahari buatan China ini guys Tapi jikalau tidak ya syukur guys jadi kita tidak akan ada sikap khawatir kita terhadap hal itu guys Jadi kita tidak tahu pada saat ini dari pihak Amerika yang benar mengklaim kebocoran pada matahari buatan China tersebut Atau dari pihak China yang katanya tidak memiliki masalah apapun pada matahari buatan mereka tersebut guys Oke guys sekian dulu video kali ini Jadi begitulah ulasan singkat terhadap indikasi-indikasi mengapa banyak pihak yang mengklaim bahwa matahari buatan China ini mengalami kebocoran guys Jadi sekian dulu video kali ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe Dan jika kalian suka sama video ini jangan lupa tekan tombolnya guys dan kita akan jumpa di video berikutnya guys Oke guys see you next video bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya